Bioskop Bioskop Tempat untuk nonton film di layar lebar Gua seumur umur di bioskop itu baru nonton 4 film Yang pertama, Garuda di dadaku Yang kedua ada Harry Potter ke 7 part 2 Yang ketiga ada Jaya Langkung Dan keempat, It Ya, gua gak terlalu suka nonton di bioskop Dan yang pertama, gua juga gini Ngapain ke bioskop? Nanti palingan ada di TV Ya bener sih, ada di TV Jadi gua gak terlalu suling ke bioskop Tapi entah kenapa, gua pengen banget nonton film ini di bioskop Ya, film apa? Shizuki The Movie Wow Ya, gua gak terlalu ngikutin komika sih Kayak Shizuki Kos-Kosan dan lainnya itu Tapi pas ngerti film animasi Indonesia ada di bioskop Gua langsung pengen nonton Ya, walaupun dulu ada juga si animasi Indonesia Namanya Battle of Surabaya Dan gua gak sempet nonton Karena gua masih SMK Dan gua gak punya uang Biasanya Gua diajak sama temen Atau sama kakak gua ke bioskop Ya, mereka yang mesenin tiketnya Dan gua tinggal nunggu Di bangku Tapi kali ini gua ngajak temen gua ke bioskop Ya, temen gua ini juga jarang ke bioskop Jadi gua yang mesen sendiri Tau ke temen-temen Antrianya itu Panjang banget Gua harap sih gua kebagian tiket di jam sore temen-temen Dan gua kira juga Orang Indonesia itu gak tertarik sama animasi lokal Daripada animasi luar negeri Kayak ada Speakable Me Cars Toy Story dan lain-lain Tapi pas gua ngusin tiket Shizuki The Movie Jam pertama sama jam kedua itu Habis ludes temen-temen Tinggal jam ketiga Hah? Tapi temen-temen Jam ketiga itu Sisa tiga bangku doang Tiga bangku Gua masih menin sih kalo tiga bangku itu deketan ya Tapi ini jauhan temen-temen Gila Terus juga jam keempat Habis temen-temen Wai Wai Daripada yang gak sebangku Yaudah deh kita batalin nontonnya Gua sih sedih temen-temen Karena gak gak bagian tiket sama film yang gua nantikan dari lama-lamanya Tapi emang gimana lagi Tiketnya habis Dan hari itu hari Kamis temen-temen Besok hari Jumat Otomatis hari Jumat itu harganya naik Wai Wai Ya daripada gua sedih-sedih terus Gua ke mall gak ngapa-ngapain Gua sama temen gua beli minuman dulu buat ngobrol Kita ngobrol-ngobrol sebentar Dan gua baru inget di mall sebelah itu ada bioskop juga Walaupun agak mahal harganya Gua cek deh tuh di websitenya Eh ada film Shizuki The Movie di jam kedua Langsung deh gua buru-buru sama temen gua ke mall seberang Sampai di tempat bioskopnya Di tempat bioskopnya itu kan gak boleh bawa minuman ya Jadi temen gua itu di luar Gua yang ngantri Lagi Dan di tempat ngantrinya itu temen-temen Gak terlalu rame Ya karena orang jarang tahu ada bioskop disini Tapi Tau gua temen-temen Kan tempat buat kasirnya itu ada banyak ya Tapi yang dipakai itu cuma dua doang temen-temen Yang satunya itu Cewe sama cowok Dan yang satunya lagi itu ibu-ibu Dua luunya itu gak tau ngapain dah Sumpah temen-temen Itu lama banget Gua ngantri di belakang mereka berdua Biaran selesai duluan itu gua yang dapat Padahal nih gua cuma mau beli tiket dua doang Ya ampun Tapi nantrinya lama banget dah Sampai nantrinya di belakang itu panjang temen-temen Dan akhirnya ibu-ibu itu selesai duluan Dan langsung gua Hei beli tiket ya Gak gitu juga sih Ya akhirnya ibu itu selesai duluan Dan akhirnya gua langsung maju Tebak temen-temen Gua musen tiket itu gak ada satu menit Ya gini Mbak tiket sejukin dong dua Silahkan pilih bangkunya mas Disini mbak Oke Tata-tata jadi segini Udah gitu doang temen-temen Gue gak ngerti temen-temen sama ibu-ibu tadi Yang orang yang berdua itu gua ngapain di kasir Yaudah gua panggil temen gua Ya minumannya kita habisin sama sedikit Lalu langsung kita buang Soalnya nih Waktu jam tayangnya itu jam 15.15 Tapi di hp gua udah jam 15.30 Ya gara-gara ibu-ibu tadi sama mbak-mbak tadi Kita langsung masuk ke teaternya Dan filmnya udah mulai Ya walaupun udah jalan Yang penting gua bisa nonton fizuki hari itu Tapi di dalam bioskopnya itu nih Kita kan duduk paling atas temen-temen Gua sengaja pilih yang kiri kalennya kosong Jadi Kita bisa selanjutnya gitu Ha 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 Ada anak kecil di pojok kanan gua itu Dia yang ngoceh terus temen-temen Kayaknya sih Dia itu udah nonton filmnya Soalnya dia ngomong selama persis Apa yang ada di filmnya temen-temen Ya agak ganggu sih pertama-tama Tapi lama-lama dia berhenti temen-temen Gua gak tau apa dia capek Atau tidur Atau Disolatip sama bapaknya Supaya gak ngoceh terus Akhirnya filmnya abis temen-temen Tau gak sih Gua sama temen gua itu Keluar paling akhir Ya kita sampe diliatin gitu Sama penjaga bioskopnya Gua pura-pura ngeberesin dompet Padahal Gua mau denger lagu endingnya Si Juki The Movie Karena lagunya itu enak temen-temen Tonton temen-temen film Si Juki The Movie Gua gak tau apa Masih ada di bioskop Atau kagak Ya mudah-mudahan sih Gua upload ini Ada ya Masih ada ya Jadi kalian harus nonton temen-temen Dan mudah-mudahan Ada Idang The Movie Oh iya Mudah-mudahan Ada animasi Indonesia lagi Yang terjun ke bioskop temen-temen Semoga nih Indusi animasi Indonesia itu Makin maju temen-temen Supaya bisa menghasilkan Karya-karya lebih bagus temen-temen Makasih temen-temen Fun art-fun artnya Dan Makasih juga buat Muhammad Afianto Yang udah ngasih gua Wapapur engine di steam Makasih gifnya Thank you banget Ini udah keren-keren Ya kirim lagi ya Sari-sari kirim Gak-gak Canda Dan Juga jangan lupa Stay Eh bukan Dan jangan lupa Keep on the floor And keep drawing temen-temen Bye Kalau ada bener-bener Idang The Movie Emang ada yang mau nonton ya Kayaknya sih kagak Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax